Pemirsa Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Aspan resmi dilantik oleh Gubernur Jambi sebagai penjabat Bupati Tebo. Usai dilantik, Aspan akan segera berkoordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Tebo sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Gubernur Jambi. Aspan resmi dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Hari sebagai penjabat Bupati Tebo, menggantikan Sukandar yang telah habis masa jabatannya. Saat dikonfirmasi usai pelantikan pada Minggu 22 Mei 2022, bertempat di Auditorium Kediaman Rumah Dinas Gubernur Jambi, Aspan mengatakan akan segera melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Tebo sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Gubernur Jambi. Dirinya menyebutkan bahwa tugas pertamanya akan menjalankan roda pemerintahan dengan baik agar tidak terjadi stigma dengan adanya peralihan pimpinan tersebut. PJ Bupati juga bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempersiapkan pemilu 2024, baik dari perangkat maupun pendanaan. Ditambahkan Aspan, ia juga akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Forkopimda, DPRD, dan pihak terkait lainnya. Setelah itu akan diambil langkah lebih lanjut. Guna melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang mana nantinya dari hasil tersebut dapat terlihat apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus diperhatikan, serta memperbaiki segala program yang dijalankan oleh Bupati sebelumnya. Aspan menambahkan, selama 3 bulan sekali nantinya akan ada evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan, agar tetap menjalankan amanah sebaik-baiknya untuk Kabupaten Tebu ke depannya.